Wali Songo bagian 7 Sunan Derajat Sunan Derajat bagian dari Wali Songo yang lahir dari keluarga Wali Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Anggeng Manila Beliau juga merupakan adik kandung dari Sunan Bonang Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Khosim lahir pada kisaran tahun 1470 Masehi Pendidikan awal Raden Khosim bermula dari pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan ayahnya sendiri Sunan Ampel Pesantren Ampel Denta menjadi tempat pendidikan para santri yang menghasilkan beberapa wali Seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo serta Sunan Gunung Jati Selain mendalami masalah keagamaan, Raden Khosim juga mempelajari berbagai adat istiadat kebudayaan Jawa Latar belakang keluarga ibunya Nyai Anggeng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban Memberikan kesempatan bagi Raden Khosim untuk mendalami kebudayaan Jawa Pengetahuan inilah yang kelak akan membuat Raden Khosim memahami sosioantropologi kebudayaan Jawa Hal yang sangat penting untuk berdakwah di tanah Jawa Raden Khosim dikenal memiliki sensitivitas terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa Pada masa-masa tersebut, Raden Khosim menyaksikan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan Setelah belajar di Ampel Denta, Raden Khosim pergi ke Cirebon untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati Sunan Ampel mengirim Raden Khosim ke Cirebon untuk menambah kedalaman pengetahuan agama putranya tersebut Sebelum berdakwah menyebarkan agama Islam Selama belajar di Cirebon, Raden Khosim kemudian dinikahkan dengan Dewi Sufiah Putri Sunan Gunung Jati Setelah menikah, Raden Khosim tinggal di Desa Kadrajat Dari sinilah Raden Khosim selanjutnya lebih dikenal sebagai Pangeran Derajat Oleh Sunan Gunung Jati, Raden Khosim diminta membantunya berdakwah di Cirebon Raden Khosim yang dikenal oleh penduduk Cirebon dengan nama Pangeran Derajat Tidak kesulitan membantu dakwah Sunan Gunung Jati Bahasa Cirebon yang masih mirip dengan bahasa Jawa Memudahkan Pangeran Derajat berkomunikasi dengan penduduk setempat Pada sebuah sidang para wali di Istana Pangkuwati, Raden Khosim diangkat sebagai wali Raden Khosim selanjutnya lebih dikenal sebagai Sunan Derajat Beberapa tahun kemudian, Raden Khosim beserta keluarganya kembali ke Ampel Denta Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Derajat diperintahkan oleh Sunan Ampel Untuk berdakwah di pesisir sebelah Barat Gresik Sunan Derajat sampai di sebuah tempat yang bernama Desa Banjarwati Bagian pesisir sebelah Barat Gresik Tempat ini sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lamongan Di desa tersebut, kehadiran Sunan Derajat disambut baik oleh Kim Mayang Madu dan Bah Banjar, dua orang sesepuh kampung Aktivitas dakwah Sunan Derajat dimulai dengan membuat surau dan mengajar-mengaji penduduk sekitar Sunan Derajat berinteraksi sangat dekat dengan penduduk desa Sikap Sunan Derajat ini membuat beliau lebih mudah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam Di antara Sunan Anggota Wali Songo, Sunan Derajat dikenal memiliki banyak nama Selain Raden Khosim sebagai nama asli, Sunan Derajat juga dikenal sebagai Mesaik Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangranka Derajat, dan Sunan Mayang Madu Nama-nama tersebut diperoleh melalui pengembaraan Sunan Derajat ke berbagai tempat di Pulau Jawa Raden Patah memimpin Kesultanan Demak juga sempat memberikan gelar kepada Sunan Derajat yaitu Sunan Mayang Madu Gelar ini diberikan kepada Sunan Derajat sudah berdakwah di Banjar Sari Unsur-unsur kebudayaan Jawa juga menjadi bagian dari strategi dakwah Sunan Derajat Dalam berbagai kesempatan, Sunan Derajat juga memainkan wayang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam Sebagaimana halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dikenal mampu mengubah tembang-tembang Jawa dengan iringan gamelan yang bermuatan ruhaniah keislaman Kelombok-kelombok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan juga menjadi perhatian utama Sunan Derajat Dalam dakwahnya, Sunan Derajat menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat Sunan Derajat dikenal sebagai ulama yang memiliki jiwa sosial tinggi Beliau sangat memperhatikan nasib kaum miskin serta pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat Sunan Derajat terlebih dahulu memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial Setelah itu, Sunan Derajat baru menyampaikan tentang ajaran Islam Ajaran tentang etos kerja dan kedirmawanan sangat ditekankan oleh Sunan Derajat Beliau juga mengajarkan kepada penduduk tata cara membangun rumah atau membuat tandu untuk mengangkut orang sakit Ajaran Sunan Derajat ini pelan-pelan menjadi identitas masyarakat di Nusantara Tentang pentingnya kerjasama di antara sesama Masyarakat di Jawa mengenalnya sebagai gotong royong Saling membantu untuk kepentingan bersama Sikap simpatik Sunan Derajat ini berhasil mengambil hati masyarakat Perlahan-lahan semakin banyak masyarakat yang mengikuti ajaran yang disampaikan Sunan Derajat Dalam penyampaian ajaran Islam, Sunan Derajat membuat sebuah falsafah yang dikenal sebagai pepali pitu Atau tujuh ajaran dasar Pepali pitu merupakan ajaran yang dijadikan pijakan dalam kehidupan Bagian pertama adalah membangun resepti asing sasomo Bagian ini dimaknai sebagai saling menghormati dan toleransi terhadap sesama manusia Bagian kedua Croning suko kutu eleng lan waspodo Makna dari kalimat ini adalah Seseorang harus tetap waspada dan ingat kepada Tuhan Meskipun memperoleh kebahagiaan Atau memperoleh pencapaian lebih Manusia tidak boleh terlena dan harus tetap mengingat Tuhan Bagian ketiga Dalam kalimat ini Sunan Derajat menekankan kerja keras sebagai upaya manusia untuk mencapai cita-cita Kerja keras yang dimaksud bukan hanya dalam ranah fisik Tetapi juga akal dan mental Bagian keempat Memperhardening poncodrio Kalimat ini berhubungan dengan konsep pengendalian diri Berlatih kesabaran dan menahan gejolak duniawi yang merusak Bagian kelima Heneng, hening, henung Yang artinya adalah dalam keheningan akan dicapai jalan kemuliaan Hal ini merupakan konsep perjalanan manusia untuk berproses menuju kemuliaan yang hakiki Bagian keenam Mulyoguno poncowaktu Bermakna bahwa pencapaian kemuliaan lahir dan batin dilakukan dengan menjalankan selat lima waktu Bagian ketujuh Menehono teken marang wongkang wuto Menehono pangan marang wongkang lue Menehono busono marang wongkang wudo Menehono pangeup marang wongkang kaudanan Artinya adalah memberikan tongkat kepada orang buta Memberikan makan orang yang kelaparan Memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya Dan memberikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan Bagian ketujuh tersebut merupakan solidaritas sosial yang ditekankan oleh Sunan Derajat Saling tolong menolong dan mudah untuk bersedekah Menggunakan bahasa yang mudah dan sederhana Membuat apa yang disampaikan Sunan Derajat bisa dimengerti oleh masyarakat Hal inilah yang membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lamanya Dan beralih memeluk agama Islam Faktor lainnya yang memudahkan Sunan Derajat dekat dengan masyarakat Adalah kemampuannya dalam menggunakan instrumen kebudayaan Sebagai mana halnya Sunan Bonang Yang menggunakan wayang sebagai media komunikasi dengan masyarakat Sunan Derajat pun melakukan hal yang sama Melalui wayang Sunan Derajat menyampaikan ajaran pepalip itu Masyarakat yang ketika itu Menggemari wayang mampu menerima dengan mudah apa yang disampaikan Sunan Derajat Selain wayang Sunan Derajat juga mengubah beberapa jenis tembang Jawa Untuk menyampaikan pesan-pesan falsafah kehidupan kepada masyarakat Tembang-tembang gebahan Sunan Derajat diiringi dengan perangkat gemelan Alat musik yang populer di kalangan masyarakat Jawa Perangkat gemelan yang digunakan Sunan Derajat Dikenal dengan nama Singomengkok Perangkat gemelan ini masih bisa ditemukan pada museum Sunan Derajat yang terletak di lambongan Di museum ini beberapa peninggalan Sunan Derajat masih bisa dijumpai Seperti lentera maupun kursi goyang Dalam catatan historiografi setelah berdakwah di Banjarwati Sunan Derajat bergerak ke arah selatan ke sebuah tempat yang lebih tinggi Tempat tersebut dikenal sebagai Dalam Duur yang saat ini bernama Desa Derajat Masuk ke dalam kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Di Dalam Duur ini, Sunan Derajat terus melanjutkan aktivitas dakwahnya dengan membangun sebuah pesantren Strategi dakwah Sunan Derajat selalu menekankan pentingnya solidaritas sosial dan semangat gotong royong Sebuah sikap sosial yang menjadi ciri khas masyarakat di Nusantara hingga sekarang Pada kisaran tahun 1522 Masehi, Sunan Derajat tutup usia Beliau dimakamkan di Dalam Duur yang sekarang dikenal sebagai Desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terima kasih